Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar Kujang Pusaka Karya Iso Dikin. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-33. Selamat mendengarkan Tinju gilar mendarat ke telinga sang hantu timbulkan suara benturan. Disusul suara teriakan yang keluar dari mulut makhluk hitam legam. Reflek telapak tangan sang hantu kematian melakukan pemukulan ke posisi sang pemuda. Untuk kedua kalinya telapak tangan dengan jari-jarinya yang begitu besar menghantam anggota tubuhnya sendiri karena sasarannya sudah bertengger di atas kepala sang hantu kematian. Tidak hanya bertengger, kedua tangan gilar secara bergantian menghajar kepala lawannya. Sang hantu kematian menjerit-jerit kesakitan, suara melengking awali perubahan yang terjadi pada sang makhluk. Tubuhnya berubah menjadi awan hitam di awal dari bagian perut, diteruskan ke bagian lain secara berturut-turut dan yang terakhir kepalanya berganti wujud menjadi awan hitam yang begitu besar. Awan hitam hantu kematian menelan tubuh sang pemuda kemudian menukik ke tanah dan hempaskan tubuh sang pemuda. Akibat dari dorongan tenaga yang hempaskan dirinya, tubuh sang pemuda membentur tanah. Sambil meringis, gilar kembali berdiri dan siap menahan dorongan awan hitam selanjutnya. Benar sesuai dugaan gilar, sang awan hitam hantu kematian kembali melibas tubuh sang pemuda dan membawanya terbang tinggi, lebih tinggi dari semula. Pengalaman pertama dirinya ditelan awan sang hantu kematian menjadi tolak ukur bagi sang pemuda seberapa kuat energi yang dimiliki sang hantu kematian. Belum sempat berpikir bagaimana kendalikan diri dan keluar dari kukungan sang hantu kematian, awan hitam kembali melesat turun dan kurang dari dua tombak dari tanah. Tubuh gilar bagaikan didorong oleh berat puluhan ton. Dengan begitu tubuhnya deras meluncur ke tanah, jika tidak segera kendalikan diri, tak mustahil kepalanya membentur tanah. Hampir saja gerutu sang pemuda, mengetahui sang pemuda selamat dari bahaya, sang hantu kematian teriak murka. Sial, rasakan ini, ucap awan hitam sembari meluncur cepat untuk menabrak sang pemuda yang akan melakukan serangan balik. Belum, suara dentuman memekakan pendengaran, menyisakan lubang besar dengan debu yang berterbangan, sedangkan sasaran yang dimaksud luput dari kekuatan hantu kematian yang tak terbayangkan, sang pemuda dengan ringan melayang mundur menjauh dari kekuatan awan hitam. Setelah cukup jauh dari awan hitam hantu kematian, tanpa pedulikan keadaan sekitar, gilar pejamkan kedua mata dan sedekap menunggali diri pada sang maha pencipta, meminta petunjuk pada sang maha kuasa untuk mendapatkan jalan terbaik yang harus ia lakukan. Melihat sang pemuda berdiam diri, sang hantu kematian tidak buang kesempatan, awan hitamnya semakin bertambah besar dan melesat mengejar sang pemuda. Sepersekian detik awan hitam bertemu dengan cahaya terang benderang yang keluar dari kujang pusaka yang dipegang sang pemuda. Gerakan awan hitam hantu kematian terhenti di hadapan sang pemuda. Saat kujang pusaka menghujam ke tengah-tengah awan hitam, cahaya terangnya gantikan pekatnya awan. Tidak cukup sekali, sang pemuda menarik kujang pusaka dan menusukan kembali pada awan hitam yang berusaha mendorong sang pemuda. A-ah, pekikan dan teriakan kesakitan keluar dari awan hitam sang hantu kematian. Mengetahui besar pengaruh tusukan kujang pusaka pada awan hitam hantu kematian, secara spontan sang pemuda kembali hujamkan kujang pusaka ke tengah-tengah awan hitam dengan tenaga maksimal hingga cahayanya tembus ke bagian belakang. Setelah tusukan yang ketiga, awan hitam sedikit demi sedikit menghilang dan selanjutnya kembali ke wujud hantu kematian seperti semula, tampak sebilah kujang pusaka menancap tepat di ulu hati sang hantu kematian. Jeritan dan erangan kesakitan keluar dari mulut sang hantu kematian. Sedetik kemudian tubuh yang dihujam kujang pusaka perlahan-lahan buyar dan menghilang dari pandangan. Yang terlihat senjata pusaka andalan di tangan gilar, selanjutnya kujang pusaka pun tersedot masuk ke dalam tubuh sang pemuda. Kedua mata gilar terbuka lebar, melihat lawannya sudah tidak terlihat, sang pemuda kembali pejamkan kedua mata dengan bibirnya bergerak-gerak, tidak sampai hitungan detik tubuh sang pemuda lenyap dari penglihatan. Di tempat lain, tepatnya di sebuah gubuk pinggiran kota Kadipaten, tampak di kegelapan seorang gadis berpakaian serba biru tengah gelisah, dia berjalan bolak-balik di depan gubuk, sementara di dalam gubuk kisarjan, dan istrinya terduduk lemah sedangkan anaknya tertidur di sebelah nyisarjan. Selama setengah jam lebih Andari menunggu. Kemana dia, apa yang terjadi dengannya? Seribu tanya di benak Andari, menunggu kedatangan gilar yang memintanya menunggu di tempat yang dijanjikan. Merasakan kekhawatiran yang mendalam, Andari berjalan masuk ke gubuk, setelah sampai di dalam sang gadis bidadari berkata pada sarjan, Paman dan Bibi tetap di sini, saya akan pergi sebentar. Pinta sang gadis, sebelum ia kembali keluar dari gubuk, tanpa menunggu jawaban Andari langsung keluar dari gubuk. Setelah keluar dari gubuk, tubuh sang gadis melesat menuju ke istana Kadipaten, hanya butuh lima menit kaki sang gadis bidadari mendarat di sebuah pohon besar di pinggir tembok istana Kadipaten. Dari sana, dia dapat melihat situasi yang terjadi di dalam istana Kadipaten jatijaya. Kedua alis Andari mengeringit disebabkan suasana istana tidak tampak kegaduhan. Kemana dia, istana Kadipaten begitu tenang, tidak tunjukkan kejadian pertarungan, kembali Andari bertanya pada dirinya sendiri, sesaat Andari pandangi deretan atap bangunan yang ada istana Kadipaten. Bung terdengar ledakan dari kejauhan, suaranya masuk di telinga sebelah kanan gadis bidadari, segera ia menoleh, di arah kanan jauh terlihat cahaya putih menyebar ke angkasa. Apakah dia di sana? Pikir sang gadis bicara, dengan sekali hentakan tubuhnya melenting pergi ke sumber suara, gerakan kaki Andari hingga dari pohon ke pohon lainnya, dari atap rumah ke atap rumah warga selanjutnya, seperempat menit kemudian, sang gadis bidadari sudah berdiri di atas sebuah pohon, dia arahkan pandangan ke bawah, kedua mata terbelalak melihat cahaya terang berbenturan dengan awan hitam timbulkan suara ledakan dan dentuman dasyat, peristiwa tersebut terjadi berulang-ulang kali. Siapa yang sedang mengadu kekuatan? Gumam Andari, ia alihkan pandangan, puluhan dari cahaya putih dan awan hitam yang sedang beradu, tampak di kegelapan di bawah sebuah pohon tiga sosok, perhatikan pertempuran dua kekuatan luar biasa, sang gadis kaget bukan kepalang, terlihat samar-samar seorang lelaki yang pernah bertarung dengannya, dialah Kijasri Paksi alias hantu kebahagiaan. Kenapa dia ada di sini? Kembali sang gadis bidadari bergumam. Berarti awan hitam itu sang hantu kematian, Andari tarik kesimpulan. Saya harus hati-hati berhadapan dengan mereka, Andari berbicara pada dirinya sendiri, dia belum berani turun dari tempatnya. Lalu siapa cahaya putih itu? Apakah ia? Sang gadis berhenti membatin, tak kalah kembali terdengar dentuman dasyat dan lengkingan teriakan, energi akibat dari dentuman menyebar ke segala arah, sehingga mendorong tubuhnya, dengan cepat sang gadis bidadari tambahkan tenaga dalam kekedua kakinya supaya kakinya tetap terpanjang di atas pohon. Tidak hanya hempasan angin yang menerpa pepohonan dan para pendekar yang ada di situ, awan dan debu menambah gelapnya pandangan orang-orang yang saksikan pertarungan dua kekuatan berwujud cahaya putih dan awan hitam. Belum lagi normal pandangan para pendekar di sekitar pertarungan, kembali suara ledakan terjadi di antara cahaya putih dan awan hitam, pancaran cahaya dan buyarnya awan bahkan percikan api mengangkasa, sudah bisa dipastikan mereka harus bersiap menahan tekanan dan dorongan energi dasyat akibat dari ledakan. Gelapnya malam dan awan gelap menutup pandangan Andari dan Kijasri Paksi serta teman-temannya, hanya cahaya putih yang tampak di penglihatan mereka. Setelah belasan menit, barulah terlihat oleh mereka tempat pertarungan, tampak di tengah tanah lapang yang sudah berlubang-lubang berdiri tegak seorang pemuda berpakaian saudagar lusuh, sedang di tangannya memegang tongkat bergagang kepala tengkorak milik Nyipalwati yang tak berdaya tergeletak di tanah. Meskipun dari kejauhan, Andari dapat melihat dengan jelas sosok pemuda yang berdiri di tengah tempat pertarungan, dialah orang yang sedang ia cari, senyumnya langsung tersungging, rasa bahagia meliputi hati dan pikirannya. Berbalik 180 derajat dengan Andari yang senang akan apa yang terjadi dan dilihatnya di tempat pertarungan, Kijasri Paksi yang tidak percaya akan apa yang telah terjadi pada Nyipalwati, ia mengajak teman-temannya untuk menyerang pemuda yang berbaju saudagar. Seraang, sang hantu bahagia memberi semangat kawan-kawannya untuk merangsak pemuda lawannya, pergerakan ketiga pendekar aliran hitam dilihat oleh Andari, oleh karena itu sang gadis melayang turun dari atas pohon, dilanjut mendarat di hadapan sang pemuda untuk menghalau kedatangan Kijasri Paksi dan kedua temannya. Berhenti teriak Andari mencegah laju para pendekar aliran hitam menyerbu gilar. Sang pemuda yang mendengar teriak Kijasri Paksi dan Andari hanya terdiam di tempat kemudian ia melihat Kenyi Palwati yang terbujur kaku, dirinya mundur beberapa langkah dari sang gadis bidadari, ia percaya gadis pujaannya mampu menghadapi ketiga pendekar yang siap menyerangnya. Melihat seorang gadis menghadang laju mereka, Kijasri Paksi, Kibagong Hitam dan Kiawuk Kulon tertawa terbahak-bahak, Patepang Dei Neng Gelis, Bingah Abdi Patepang Jeng Anjen, jumpa lagi cantik, senang jumpa denganmu, ucap Kijasri Paksi mencemoh Andari yang menghalangi niatnya. Perkataan sang hantu bahagia dibalas senyum sinis sang gadis. Saya sudah tahu rahasia ilmu Muki, ledek Andari, ia berharap sang hantu kebahagiaan gelisah. Benarkah tidak semudah itu kau tahu rahasia ilmu aku, kilah sang hantu bahagia, menutupi rasa keterkejutannya, dia tidak percaya kalau gadis di hadapannya telah mengetahui cara melemahkan ilmunya. Jika kau tidak percaya, silahkan serang aku, ejek Andari, pancing emosi lawan, sang gadis begitu percaya diri terlebih lagi dia tidak sendiri, ada pemuda idaman yang akan membantunya, seloroh sang gadis bidadari termakan juga oleh Kijasri, Sang hantu bahagia begitu marah karena ditantang oleh gadis ingusan yang belum teruji kemampuannya. Gadis ceroboh, jangan salahkan aku, kau yang telah memaksaku untuk membunuhmu. Gertaki Jasri Paksi, tubuh sang hantu kematian melesat sambil mendorong tombak pusakannya ke bagian vital tubuh gadis bidadari, energi yang ditimbulkan oleh tombak sang hantu kematian menekan Andari, tubuh sang gadis bidadari pun terdorong ke belakang, tidak ingin serangan lawan mendominasi dirinya, Andari jungkir balik lebih dari lima langkah, selanjutnya sang gadis bidadari mencabut pedang pusakannya, kemudian tubuhnya melompat dan memotong laju tombak hantu bahagia. Terang, benturan dua benda pusaka tak bisa dielakan, laju tombak hantu bahagia berbelok ke samping. Belar, cahaya akibat beradunya kedua benda menyebar bagaikan kembang api menerangi gelapnya malam hari, tidak hanya menepis tombak Kijasri Paksi, pedang sang gadis bidadari pun memburu leher lawannya. Tering, kembali dua benda logam beradu, suaranya terdengar puluhan meter. Akibat kedua pemilik senjata surut ke belakang lebih dari lima langkah, terlihat bekas telapak kaki terseret di tanah meskipun malam itu hanya diterangi oleh cahaya rembulan, tidak puas dengan serangan di awal, Andari melakukan serangan susulan, pedang sang gadis disorongkan kembali ke lawannya, namun kali ini pedangnya berbalut cahaya putih, sambil melayang terbang sang bidadari berteriak. Pedang bidadari kembar, suara Andari dilambari kekuatan lain yang keluar dari tubuh sang gadis. Pedang gadis bidadari memburu lawannya, satu meter dari tubuh Kijasri Paksi, pedang pusaka Andari terlihat membelah dua, pedang yang dipegang tangan kanan sang gadis bidadari keluarkan pamor cahaya putih ke milau, sementara pedang kedua berlapis api membara melesat mengancam perut sang hantu kematian. Di sisi lain, Kijasri Paksi tidak mau kalah dengan Andari, lelaki yang berjuluk hantu bahagia pun keluarkan jurus andalannya, tongkat pusakannya ditancapkan di tanah sedangkan bibir bergerak-gerak, satu menit kemudian tongkat sang hantu bahagia bergetar hebat, namun belum sempurna keluarkan ajian hantu bahagia, pedang Andari berlapiskan api yang sejarak satu meter siap membobol perut Kijasri Paksi, ditambah lagi pedang lainnya mengincar leher sang hantu bahagia. Melihat temannya digempur oleh dua pedang sang gadis bidadari, Kibagong Hitam dan Kiawuk Kulon tak tinggal diam, mereka membantu sang hantu bahagia, sementara Kijasri Paksi melompat mundur untuk lanjutkan merapalkan ajian andalannya. Terang, terang, pedang api sang gadis dihadang pedang Kiawuk Kulon, sedangkan pedang satunya dibabat golok Kibagong Hitam, meskipun kedua pendekar merasakan tangannya kesemutan, tapi di bibir mereka terbersit senyum bahagia. Setelah serangan kedua pedangnya dimentahkan lawannya, Andari melompat mundur dua langkah, ia genggam kedua pedang di kedua tangannya. Selanjutnya Andari silangkan kedua pedang di depan dada, hawa panas dan dingin bersusulan menyebar ke segala arah, perubahan suhu yang terjadi dirasakan oleh Kibagong dan Kiawuk, begitu juga dengan pemuda berbaju saudagar dan sang hantu bahagia yang berdiri jauh di belakang Andari, hawa dingin dan panas menderam mereka, sehingga keempatnya meningkatkan tenaga dalam untuk tandingi kekuatan pedang kembar sang gadis bidadari. Mungkinkah kekuatan yang dimiliki Andari akibat campur tangan perempuan berambut api yang bersemayam di tubuhnya, gumam gilar, dia gunakan ajian mata dewa untuk melihat lebih pasti kepada sang gadis dengan ajian mata dewa terlihat oleh gilar, bayangan merah membimbing Andari kendalikan pedang api. Benar dugaanku, dia dibantu oleh perempuan itu, gilar berbicara dalam batinnya. Semoga perempuan berambut merah berpengaruh baik bagi Andari. Kembali sang pemuda bermonolog, senyum tipis terlihat di bibir sang pemuda. Sementara itu beberapa langkah di hadapan gilar, sang gadis bidadari telah melayang. Setengah detik kemudian, sambil terbang Andari menggerakkan pedang apinya seolah membabat lawannya, kontan dari pedang api keluar api melengkung memburu kibagong hitam. Menyusul gerakan pedang api yang timbulkan gelombang api, tangan kanan Andari pun ayunkan pedang hayangannya dengan demikian gelombang hawa dingin siap menusuk tubuh kiawukulon. Kedua pendekar aliran hitam teman hantu bahagia berhasil menghindar dari kekuatan berbeda pedang Andari. Kibagong hitam melayang jauh ke kiri, sedangkan kiawukulon melayang mundur puluhan langkah. Tahu lawannya pergi menjauh, Andari kembali melayang, namun kali ini ia hanya bertekad untuk mengejar kibagong hitam, Andari tusukan pedang api ke dada kibagong hitam. Terang, pedang api Andari ditepis oleh golok kibagong, kontan keluarkan percikan api. Seperdetik kemudian, pedang hayangan Andari membabat leher lawannya, dengan gesit kibagong menahan pedang hayangan dengan goloknya, sadar pedang hayangannya ditahan oleh lawannya, Andari putar pedang pusaka miliknya ke arah lengan kibagong. Sreet, pedang hayangan sang gadis bidadari berhasil menggores lengan atas kibagong, beruntung salah satu tetua dari aliran hitam itu segera elakan diri jika tidak kemungkinan besar lehernya ditebas pedang hayangan sang bidadari. Seakan haus darah, Andari mengejar kibagong hitam, akan tetapi langkah sang gadis tertahan disebabkan hawa dingin terasa di sebelah samping kiri. Dengan demikian sang gadis refleks koprol ke depan. Sial, suara gusar Ki Awuk kulon terdengar. Pedangnya kenai ruang kosong karena sasarannya jatuhkan diri dilanjutkan dengan melakukan jungkir balik ke depan. Dasar curang, hardik Andari, sang gadis bidadari jengkel dan kedua matanya terbelalak pada Ki Awuk setelah ia kembali berdiri dan siagakan kedua pedangnya, merasa dirinya di atas angin, Ki Awuk segera melompat dan datangi Andari dengan pedang yang diselimuti kabut hitam. Pedang berkabut sang durjana, teriak Ki Awuk kulon sembari tebaskan pedangnya terarah pada sang gadis bidadari. Pedang Ki Awuk yang diputar di atas kepala keluarkan kabut, sehingga halangi pandangan musuhnya, semakin putaran kencang bertambah tebal kabut menyelimuti pedang dan sang empunya. Gerak-gerik yang dilakukan oleh Ki Awuk kulon tidak luput dari pengamatan Andari. Sang gadis pun pasang kuda-kuda dan sekali hentak ia melejut ke arah Ki Awuk yang telah tertutup kabut putih. Pedang hayangan Andari yang didorong cepat menembus kabut. Diikuti oleh tubuh sang gadis bidadari yang keluar dari tebalnya kabut putih. Namun alangkah terkejutnya sang bidadari karena lawan yang menjadi sasaran tidak berada di tempat, bahkan lehernya hampir saja tergores pedang Ki Awuk yang membokongnya dari belakang. Jika pedang apinya tidak diputar ke belakang menepis pedang kabut, untung hanya beberapa helai rambutnya yang terpotong pedang kabut dan pergerakan pedang api refleks diiringi Andari yang balikan badan disusul dengan pergerakan pedang hayangan yang mengancam lengan Ki Awuk yang memegang pedang kabut. Berit kain yang melapisi lengan Ki Awuk robek ditebas pedang hayangan tembus sampai kulit bagian luar. Au, kurang ajar, gerutu Ki Awuk kulon. Ketika lengan kanannya kena gores ujung pedang Andari, sontak ia melompat mundur dan menjauh dari lawannya. Merasakan perihnya luka bekas goresan pedang Andari, tidak rela lawannya pergi begitu saja. Andari dengan cepat mengejar Ki Awuk, selangkah lagi pedang api kenai batok kepala Ki Awuk, sebuah bayangan hitam menendang lengan sang gadis bidadari. Aku lawanmu anak manis, suara mengema Ki Jasri Paksi keluar dari bayangan hitam yang tengah berdiri sebelah kaki di atas tombak miliknya. Bayangan hitam jelmaan hantu bahagia menari-nari di atas tombak, tak henti-hentinya sang bayangan hitam tertawa, tangan-tangannya memanjang mengajak orang di sekitarnya untuk ikuti gerak tarinya. Melihat sosok yang pernah mempengaruhi dirinya pada pertarungan pertama dengan Ki Jasri Paksi, Andari melompat mundur menjauh dari jangkauan tangan bayangan hitam sang hantu bahagia yang mengajak menari bahagia. Bagaimana aku menghindar dari pengaruhnya? Gumam Andari sambil melangkah mundur dengan kedua pedangnya tetap siaga. Di saat sang gadis kebingungan, suara seorang pemuda berkata dengan energi penuh. Aku lawan Muki, sosok cahaya putih muncul di antara Andari dan bayangan hitam cahaya putih langsung melesat datangi bayangan hitam yang masih asyik bergerak gemulai seolah sedang ikuti irama, cahaya putih meliuk-liuk hindari rangkulan tangan bayangan hitam yang dapat menjulur panjang, sekilas tentang bayangan hitam hantu bahagia. Bayangan hitam sang hantu bahagia, bayangan tersebut perwujudan dari Ki Jasri Paksi. Siapapun yang melihat tingkahnya akan mengikuti gerakan gemulai yang tanpa jeda layaknya seorang penari. Tidak sampai di situ, orang yang terpengaruh ajian sang hantu bahagia akan tersenyum terus-menerus. Bahkan lebih parah lagi, lawan yang sudah kena pengaruh pelukan tangan bayangan hitam akan tertawa terbahak sehingga lama-kelamaan akan kehilangan suaranya dan yang paling mengerikan tubuhnya akan melemah karena tidak sempat untuk melakukan apapun kecuali menari sampai lemas dan selanjutnya mati. Kembali pada cahaya putih yang tengah memburu bayangan hitam, tangan panjang bayangan hitam yang semula akan merangkul cahaya putih. Namun usahanya tak berguna karena cahaya yang ditangkap buyar seketika dan selanjutnya membentuk cahaya putih yang lebih besar dari sebelumnya. Kini kedua tangan bayangan hitam menghalau gerakan cahaya putih yang terus mengejar, saking kewalahan bayangan hitam melayang mundur tinggalkan tongkat yang masih terhujam di tanah. Hendak kemanaki, suara seorang pemuda keluar dari cahaya putih. Dengan cepat cahaya tersebut kuntiti bayangan hitam yang menjauh sambil dorongkan tangan kanan ke arah bayangan hitam. Bayangan hitam melayang ke atas pohon, tawa sang bayangan hitam tertahan. Ketika seberkas sinar putih terlihat mendatanginya, dengan cepat bayangan hitam berkelit dari lesatan sinar putih. Sial, gerutu bayangan hitam. Karena baru saja menghindar dari sinar putih yang menyerang kepalanya, sekarang sinar putih meluncur menuju dadanya, refleks tangan bayangan hitam hadang sinar putih. Blom, efek suara terdengar hingga sejauh puluhan meter, bayangan hitam terdorong lebih dari sepuluh meter, kaki bayangannya tertahan oleh ujung pohon terhitung enam pohon dari pohon sebelumnya, bayangan hitam pandangi tangannya yang baru saja beradu dengan sinar putih yang secara terus-menerus keluar dari cahaya putih. Cahaya sialan, kekuatannya luar biasa, bayangan hitam mengomel sembari tetap melihat tangannya yang terasa sakit. Dengan demikian, bayangan sang hantu bahagia tidak menyadari sinar putih menghantam anggota tubuh tepat di ulu hati. Bum, suara sinar putih menghujam organ penting bayangan hitam. Aak-aak, teriakan melengking sang hantu bahagia. Ulu hatinya ditembus sinar putih. Kedua tangan bayangan hitam pegang bagian bawah dadanya, terlihat cairan hitam keluar melewati jari-jari tangan bayangan hitam. Tidak cukup sampai di situ, sinar putih selanjutnya pecahkan kepala bayangan hitam. Cairan hitam muncrat dari kepala yang terbelah. Kurang dari sedetik, bayangan hitam tampak bersimpuh di atas pohon, tubuhnya bergetar dan ambruk jatuh tersangkut di cabang pohon. Semenit kemudian bayangan hitam berubah wujud kembali menjadi kijas ripaksi. Dari mulutnya keluar darah segar dan jiwanya lepas dari raga. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar Kujang Pusaka Karyai Sodikin. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.